Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin amin Oke disini ada sebuah video guys Daripada channel Ustadz Baddilisha Alaudin So jangan lupa untuk di like share Comment dan subscribe nya Disini pembahasannya sangat sangat menarik sekali Keris Jawa dan keris Melayu Persamaan falsafah Ustadz Baddilisha Alaudin So langsung saja guys seperti biasa Jangan lupa di like share komen dan subscribe nya Terlebih dahulu dan share video ini Ke sosial media teman teman sekalian Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar Teman teman di bawah ya Jangan lupa juga untuk di like Banyak sekali permintaannya Oke langsung saja kita play videonya Let's go Kalau orang berkerih Luk 3 ini pendekor Panglima Tentuan jangan lah buat kelakor lebih kurang sangat Ini pendekor Kalau luk 5 ini orang pandai bercakap Ustadz biasanya luk 5 Kalau luk 7 ini pemerintah Karisma pemerintah Luk 9 Raja Kalau luk 11 Ini orang meniaga Cita-cita tinggi Buat bisnis Kalau luk 13 Itu berani mati Itu anytime Jenis pancung tak bertanya punya orang Ajak tumbuk pergi Dah pukul baru tanya Apa yang kau suruh aku pukul Sampai begitu Ini luk 13 Sebab itu kalau kita tengok Falsafah keris di seluruh dunia Antara falsafah keris melayu Dengan keris Falsafah keris jawa Sama Contohnya ketika kita nak menyisipkan keris di pinggang Sama saja falsafah Kalau hulu keris dihadapkan ke arah badan Sama ada di bagian depan ataupun belakang Maknanya orang itu datang Dengan aman Peace Dia datang ke masjid Kerisnya dihalakan ke badan dia Itu saya datang dengan aman Tapi kalau dia datang Keris kepalanya itu menghala ke kita Itu nak ajak tumbuk Oke 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 Jadi Disini guys Kalau istilahnya seperti ini Ya kan Kerisnya itu menghadap kesini Itu aman Tapi Kalau gini Nah Itu akan bertengkar Ataupun Ya Berseteru Wah keren banget Saya baru-baru faham ini guys Jadi Masya Allah Terima kasih Ustadz Badlis Sya Allahuddin Sudah menjelaskan ini Dan ini merupakan ilmu baru bagi saya Tentang istilahnya Falsafah keris itu sendiri Wow Kita tahu dia nak ajak gaduh Sebab itu dalam talibun Ini puisi Puisi lamalah Ada 4, 6, 10 baris Dia ada saja Dia menggariskan tata cara pemakaian keris Kata orang tua tua Kalau memakai keris Keris tersisip sebelah kiri Keris beradat berlembaga Kalau memakai keris telentang Itu tanda mencari lawan Bagai ayam kokok berdentang Masuk pulu balang Masuklah gelanggang Elok dipakai di tengah hutan Atau belayar di tengah laut Untuk menjaga diri sendiri Kalau keris sampir tertungkup Keris tidak mencari lawan Keris tidak mencari musuh Yang dipakai dalam jamuan Yang dipakai pergi bertandang Berbelit punca wali Berselubung sampai ke hulu Tanda beradat berketurunan Patut disebut keris terap Dan bagai-bagai lagi Jadi kita zaman dulu Nenek moyang kita Tengok orang itu menyelit keris Kita tahu apa niat dia Oh Jadi kalau orang dulu itu Tanpa harus berkata-kata Tanpa harus banyak bicara Gitu kan Cukup diam saja Bahasa kerisnya sudah kelihatan Wow keren banget ya Orang tua kita dulu Setelahnya nenek-nenek moyang kita Indonesia Malaysia Karena Persamaan Jadi sama Falsafah keris yang ada di Jawa Dan Melayu ini guys Jadi Wow Ketika kita bertemu seseorang Kita lihat kerisnya saja Tanpa harus banyak Eh kamu ngapain ya Kamu mau apa Enggak Enggak Jadi cukup melihat kerisnya Oh datang Oh ini damai Oh ini ngajak Cari musuh ini ya Cari gara-gara Bisa kelihatan dari kerisnya Masya Allah Dan dalam konteks sekarang Kalau tuan-tuan pergi ke Balai Rungsri Masuk istana mana-mana Okey Di alam Melayu Kalau masuk istana Mengadap Tuanku Sultan Hanya keris berhulu Jawa demam Dan pekaka saja Yang dibenarkan untuk Berada di Balai Rungsri Oh Sama juga dalam tradisi masyarakat Jawa Hanya keris yang bersampir ladrang saja Yang dibenarkan untuk berada di dalam Keraton Selain daripada itu Semuanya membawa maksud Nak ajak bertumbuh Masah tuanya Oh Yang pertama Orang Melayu Oke oke Sudah selesai videonya Sangat-sangat singkat sekali Karena video ini Potongan Daripada Ceramahnya beliau Yang full Nah full versionnya itu Satu jaman ya teman-teman sekalian Jadi Ya Mungkin kita akan Sempatkan di lain waktu Untuk Melihat ataupun Istilahnya belajar Ya Daripada Sejarah keris itu sendiri Guys Dan Masya Allah Ini ilmu baru bagi saya Berkenaan dengan Falsafah Ataupun Bisa dikatakan Persamaan Falsafah antara Keris Jawa Dan juga Melayu Kalau Ustadz Badrishah tadi Tidak menjelaskan Kepada saya Maksudnya Kepada kita semua Itu tidak akan tahu Bahwasannya Apa istilahnya Makna Ketika kita Memakai keris Menghadapkan kepada Badan kita Ataupun Menghadapkan ke depan Ya kan Dan selama ini Kita hanya tahu Keris itu ya Hanya untuk Hiasan saja Tanpa dipakai Untuk apa-apa Gitu kan Dan Allahu Akbar Banyak sekali Istilahnya Peninggalan-peninggalan Ya terutama Di keluarga saya Juga ada Banyak keris Yang memang Apa namanya Bagus-bagus Gitu Tapi saya memang Tidak paham Tentang keris itu sendiri Sekarang masih ada Di rumah Yaitu Peninggalan Daripada Bapak saya Dan juga ada Salah satu Pedang Ya peninggalan Dari penjajah Itu juga Karena dulu Istilahnya Kakek saya Itu Sempat ya Melawan Daripada penjajah Sempat istilahnya Berperang dengan Penjajah-penjajah Yang ada di Indonesia Seperti itu guys Dan Masya Allah Akhirnya dapat Istilahnya Pedangnya itu Sangat-sangat panjang Sekali guys Sekitar Satu setengah meteran Kalau gak salah Satu setengah meter Itu pedangnya aja Dan Sangat-sangat Berat sekali Nah Habis itu Yaudah Sekarang Gak tau dimana Gitu kan Karena itu Sangat-sangat Langka sekali Dan bentuknya itu Sama kayak Peperangan Kalau di film-film Gitu guys Jadi Keren sih Kalau menurut saya Dan untuk keris itu sendiri Saya juga belum belajar Bagaimana istilahnya Ceritanya Bagaimana falsafahnya Dan lain sebagainya Ternyata Kita harus Mendalami lagi Ini pasal keris Supaya kita tau Karya seni Ataupun makna Yang tersirat Di setiap ulira Di setiap lotnya Seperti itu guys Dan Allahuakbar Saya baru tau Ini cara pemakaian aja Kita nih tau ya kan Karena Ustaz Badalisha Yang menerangkan Kepada kita So mungkin itu saja Video kali ini guys Terima kasih Sudah tengok video ini Buat teman-teman Yang faham Tengkeris Langsung saja Komen di bawah Sehingga saya juga Dapat ilmu Daripada teman-teman sekalian Karena menyebarkan ilmu Itu merupakan Sebuah ibadah Dimana menjadi Investasi juga Bagi kita Seperti itu Terima kasih Tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Jangan lupa untuk Di like Share Comment Dan subscribe Share video ini Ke sosial media Teman-teman sekalian Agar supaya Channel ini Lebih berkembang lagi Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa